Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 1 Mata Kuliah Keamanan Informasi Dari kelas 5D Teknik Informatika Winsus Karyaw Nah, kelompok kami anggotanya terdiri dari Saya sendiri yaitu Felia Nabilah Ada Tony Rahadi Agung Wahyudi dan juga Suryandika Nah, disini kami membahas mengenai Kriptografi Algoritma AIS Atau Advanced Encryption Standard Penjelasan pertama akan disampaikan oleh teman saya sendiri yaitu Tony Rahadi Pada Tony dipersilakan Saya akan menjelaskan mengenai sejarah Algoritma AIS Advanced Encryption Standard atau AIS Pertama kali dikeluarkan pada tahun 1997 AIS ini dikeluarkan oleh National Institute of Standard and Technology NIST AIS dibuat untuk menggantikan Death Encryption Standard atau DES yang dianggap Lemah dalam keamanannya Algoritma AIS ini didapat dari kompetisi yang diadakan pada tahun 1997 Dimana pada tahapan pertamanya 15 peserta dari 21 peserta lolos ke tahapan selanjutnya Ini berdasarkan penilaian dari tingkat keamanannya, harga, algoritma, dan karakteristik implementasinya Pada tahapan berikutnya 10 dari 15 peserta tersebut kubur Karena dianggap kurang aman dan kurang efektif Pada Agustus 1999 dipilih 5 kandidat Di antaranya Yang pertama, Mars Yang kedua, RC6 Yang ketiga, Ridge and Dale Yang keempat, Serpen Yang kelima, ToFish Nah, pada tahapan ini NIST sebagai penyelenggara memberikan penilaian terhadap General Security Implementasi software Buang lingkup Implementasi hardware Implementasi atas serangan Enkripsi dan deskripsi Keamanan kunci Fleksibilitas Dan kepotensialan untuk tingkat intrusif paralel Akhirnya, pada 2 Oktober 2000 NIST mengumumkan bahwa Ridge and Dale sebagai algoritma yang terpilih untuk standar AIS yang baru Nah, pada bulan Februari 2001 NIST mengirimkan draft kepada Federal Information Processing Standar atau FIPS untuk standar AIS Barulah, pada tanggal 26 November 2001 NIST mengumumkan produk akhir dari AIS sendiri Selanjutnya Untuk rangka algoritma AIS Algoritma AIS ini merupakan algoritma simetri Dimana algoritma ini menggunakan kunci yang sama untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi datanya Dalam proses enkripsi input, diperlukan 4 macam operasi yang dilakukan berulang-ulang Dalam beberapa putaran atau run Dan menggunakan kunci shipper Nah, untuk yang pertama yaitu add run key Melakukan source antara state awal dengan chip key Tahapan ini sering juga disebut dengan initial run Yang kedua, putaran sebanyak nr dikurang 1 kali Nah, disini jumlah keseluruhan putaran akan dikurang 1 Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah Di antaranya, yang pertama ada subbyte test Maaf, yaitu yang pertama ada subbyte Yang kedua ada shift round Yang ketiga ada mix column Yang keempat ada add run key Nah, setelah itu barulah lanjut kepada final run Nah, di proses ini, di putaran terakhir Dilakukan subbyte, chiffon, dan add run key Untuk arsitektur algoritma IEA sendiri Yaitu yang pertama ada pembentukan key Yang kedua ada enkripsi data dan deskripsi data Nah, disini ada hal-hal yang perlu diketahui Yaitu nilai binar dan hexadesimalnya Dimana hexadesimal menggunakan basis 16 Yang terdiri dari 10 angka 0 sampai 9 dan 6 huruf A sampai dengan R Untuk gloris filenya Lapangan hingga yang mengandung banyak element terbatas Yaitu seperti yang sudah terterak Selanjutnya untuk penjumlahnya Penjumlahan binar dari polinomial Yaitu dimana saya sudah membuatkan disini Table short Dengan nilai A0011 dan B0101 Untuk penjumlahan sendiri nilai yang sama Maka akan menghasilkan 0 dan nilai yang berbeda menghasilkan 1 Untuk perkaliannya sendiri perkalian binar polinomial kemudian dimod oleh iridisable binar polinomial of degree 8 nah disini seperti yang sudah tertera selanjutnya untuk jumlah putaran pengoperasian IS untuk tiap-tiap tipe panjang kunci dan jumlah putarannya itu berbeda, untuk IS 128 bit panjang kuncinya itu 4 ukuran bloknya 4 dan jumlah putarannya 10 sedangkan untuk IS 192 bit panjang kuncinya itu 6 untuk ukuran bloknya yaitu 4 dan jumlah putarannya sebanyak 12 dan yang terakhir untuk IS 256 bit panjang kuncinya itu 8 ukuran bloknya 4 jumlah putarannya yaitu 14 nah sebagai catatan 1 word sama dengan 32 bit selanjutnya untuk diagram aliran proses enkripsi dan deskripsi nah disini untuk proses enkripsinya sendiri kita memasukkan plain text selanjutnya setelah itu kita mencari add-on key nya selanjutnya melakukan sub-byte shift-round mix-column dan add-on key nya ini dilakukan sebanyak 9 putaran setelah itu barulah kita ke finishing round yaitu dengan melakukan sub-byte shift-round dan add-on key barulah kita mendapatkan super text nya nah untuk aliran proses deskripsinya sendiri itu kebalikan daripada proses enkripsinya dimana disini kita menginverskan shift-round dan inverse sub-byte selanjutnya untuk cara kerja algoritma AIS akan dijelaskan oleh teman saya Agung Wahyudi nah selanjutnya cara kerja algoritma AIS yang pertama add-on key dimana step lama yang ini yang merupakan plain text tadi yang dijadikan ke 16 bar lalu di-export dengan kunci 0 atau cheaper key yang menghasilkan yang menghasilkan step baru untuk add-on key nah disini hanya ada satu kunci yaitu kunci 0 atau cheaper key sedangkan kita butuh 10 kunci lain atau 40 sub-key lain maka dilakukan expansion key dari kunci yang sudah ada nah selanjutnya tahap expansion key nah pada tahap ini algoritma AIS mengambil cheaper key K yang diberikan oleh pengguna dan memanggil fungsi key expansion untuk memanggilkan sejumlah round key banyaknya round key tergantung pada jumlah putaran nah disini nah kita memakai AIS yang 128 bit nah dimana dengan 10 putaran disini contoh dekatnya key expansion key record begin time for E kecil 0 2 3 dimana W E sama dengan K 4 kali E 4 kali E koma K 4 kali I tambah 1 koma K 4 kali I tambah 2 koma K 4 kali I tambah 3 n kemudian oke melakukan pulangan dimana I kecil mid dari min 4 sampai 43 tem 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 sama dengan W I kurang 1 nah if I sama dengan 0 modul 4 kemudian tem tem nya sama dengan support robot tem XOR record I bagi 4 else W I sama dengan W I kurang 4 XOR tem kemudian N kemudian selanjutnya return kembali dari W0 tadi sampai W43 karena yang kita butuhkan selanjutnya menggunakan sehingga didapatkan yang ini disebut menggunakan kunci 1 sampai W3 yang sudah ada punya ekspansi kunci dari kunci 1 yang ini sehingga didapatkan chipper K R1 K1 R2 dan R3 Pada pada awal enkripsi 16byte data dimasukkan in 0 hingga in 15 disalin ke dalam array state direhasiskan oleh fungsi state fungsi state koma pentak dilustrikan seperti pada gambar di bawah ini mana input byte kemudian disalin ke dalam array state kemudian dijadikan pada output byte operasi enkripsi atau deskripsi dilakukan terhadap array s dan keluarnya ditampung dalam array skema penyanyian array masukkan ini in ke array s s rc in r4c dimasukkan ke src untuk dimana r besar sama dengan 0 kemudian r kecil dari 4 dan untuk c kecil dari 0 e besar dari sama dengan 0 kecil dari nb skema penyanyian array s ke array keluaran out dimana array s rc s out untuk r kecil dari sama dengan 0 e besar dari sama 0 kecil dari 4 dan untuk c besar dari 0 dan kecil dari nb transformasi substitusi byte transformasi substitusi byte memintakan setiap byte dari array state dengan menggunakan tabel substitusi export cara substitusinya untuk setiap byte pada array misalkan src nya sama dengan xy yang dalam hal ini xy adalah dikit hexadecimal dari array src maka nilai substitusinya dinyatakan dengan s inverse rc adalah elemen di dalam s cox yang merupakan pebutangan baris x dan kolom y misalnya s00 s00 sama dengan 2 dan 6 maka s inverse 00 nya sama dengan kita lihat disini 2 kemudian 6 maka dapukan f7 nah selanjutnya transformasi shift row transformasi shift row melakukan pegeseran secara wrapping pada 3 baris terakhir dari ariste jumlah pegeseran tergantung pada nilai baris r baris r sama dengan 1 digeser sejauh 1 byte baris r sama dengan 2 digeser 2 byte dan baris r sama dengan 3 digeser sejauh 3 byte baris r sama dengan 0 tidak digeser pertama geser baris 1 sebanyak 1 byte ke kiri ini tergeser ke kiri kemudian hasil penggeseran baris 1 seperti ini lalu geser baris 2 sebanyak 2 byte ke kiri nah yang ini tadi geser ke kiri sebanyak 2 byte kemudian hasilnya seperti berikut lalu geser baris 3 sebanyak 3 byte ke kiri kemudian hasil dari penggeseran baris 1 dan 2 3 jadi seperti ini yang ini penggeseran baris 1 hasilnya ini yang kedua dan ini yang ketiga nah selanjutnya transformasi mix kolom transformasi mix kolom mengalihkan setiap kolom dari array state dengan polinom ax mod modular x 4 tambah 1 setiap kolom diperlakukan sebagai polinom 4 suku pada gf 2 pangkat 8 transformasi mix kolom akan mengalihkan tiap elemen dari balok chipper dengan peridefin metrik yang telah ditentukan ax yang telah ditetapkan adalah ax kurung kerawal 0 3 x 3 tambah kurung kurung 0 1 tutup kurung x 2 tambah 0 1 x tambah 0 2 transformasi ini dikatakan sebagai pekalian metrik dimana s inverse x sama dengan ax x x x nah disini dia seperti bekalian metrik nah dilapak s1 hasil ini 2 ini sampai 3 nah tanpa tanpa masih mix kolom asil tanpa masih sis foro sebelumnya ini menjadi ini kemudian dikali menjadi ini dan didapat hasilnya dengan binar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 dimana x nya ada 0 4 kemudian operasi mix kolom pada kolom pertama nah yang seperti ini dikali yang ini dan hasil dari ini ini kita transformasi ke mix kolom yang selanjutnya transformasi atron k transformasi ini melakukan eksplorasi short terhadap sebuah ron k dengan array state dan hasilnya disimpan di array state hasil dari transformasi mix kolom tadi seluruh nya kita x terhadap ron k lakukan x untuk kolom pertama state dengan kolom pertama run case seperti ini kemudian hasilnya dapat menggunakan bilangan binar seperti ini jadi yang hexa tadi kita transform kita ubah ke binar dulu misalnya ini 04 x 04 dan dari run k nya 0 hexa nya kita ubah ke binar lalu kita exportkan dapat hasil 10 10 0 100 yang mana 10 10 adalah benda dari A dan 0 100 dari 4 sehingga nah seks antara 0 4 dengan A 0 semengan 4 kemudian kita lakukan yang sama kepada kolom yang kepada baris dari kolom pertama yang tersebut dari transform maximum kolom ke run k dimana dapat hasilnya seperti berikut nah kemudian karena disini kita mencontohkan dengan algoritma AS 18 byte maka dilakukan 10 kali perulangan 10 kali roundnya dimulai lagi daripada after subbyte after shift row unum mix kolom dan run k kemudian hasil dari run k diulang lagi sampai 10 kalinya namun di 10 perbedaannya tidak ada after mix kolom jadi asli hero di at run k di xo dengan langsung di xo dengan run k jika seluruh tahun telah diserikan secara bertahap maka akan dapatkan cheaper text jadi ini contoh tipe text kemudian kita transformasikan ke kode asci untuk dapat dibaca nah sehingga jangan jika ingin mendeskrikan data menjadi penstek kembali kita gunakan langkah yang sama tetapi di inversikan nah selanjutnya materi pesudokot akan dilatihkan oleh teman saya kalian ambillah selanjutnya masuk ke pesudokot disini saya memiliki 3 pesudokot pesudokot AIS round dan juga final round nya pertama kita akan bahas tentang variable dulu nb adalah ukuran block masukkan dalam 1 word dan 1 word itu adalah 4 byte nilai nb pada AIS selalu 4 nah lalu ada nk nk ini ukuran c per g dalam 1 word nilai nk pada AIS hanya dapat berupa 4 6 dan 8 tergantung dari algoritma AIS yang mana yang ingin kita gunakan yang terakhir ada nr nr adalah banyaknya transformasi round dan final round yang akan kita lakukan nilai nr pada AIS selalu nk plus 6 misalkan nilai nk yang kita gunakan 4 untuk algoritma S128 maka 4 ditambah 6 sama dengan 10 nah banyaknya putaran atau round pada algoritma tersebut ada 10 nah kita masuk ke pseudocot AIS nya disini sum up prosesnya dengan yang telah dijelaskan oleh teman saya yang pertama kita mencari word dengan key expansion lalu kita add round key setelah itu kita lakukan proses round nya dari round 1 sampai round 9 setelah proses round 1 sampai 9 yang dari sini selesai di end maka masuk ke final round nya yang terakhir setelah selesai proses final round kita akan mendapatkan super text nya lalu pseudocot round nah disini sama dengan prosesnya yang telah dijelaskan tadi pertama kita substitusikan bytes nya menggunakan sbox lalu kita lakukan shift rows menggeser ke kiri selanjutnya kita mix column menggunakan xor dan juga ron key menggunakan xor yang terakhir ada pseudocot final round disini sama prosesnya dengan yang round tapi yang membedakannya pada final round ini tidak ada lagi proses move column nya maka dia langsung ke proses add round key dan selesai selesai dia akan mendapatkan super text yang yaitu hasil dari proses enkripsi nya nah disini saya telah membuat program untuk menjalankan proses enkripsi dan dekripsi nya menggunakan java bahasa pemrograman java yang pertama untuk proses enkripsi nya yang ini pertama kita akan membuat fungsi statik yang akan mengembalikan super text dari sebuah pesan fungsi ini menerima 2 parameter string yaitu string pesan dan juga string kunci yang terdapat pada baris pertama yang private statik lalu kita membuat object secret dispatch dari parameter kunci sebagai catatan panjang kuncinya harus 16 24 maupun 32 byte disini saya menggunakan yang 16 byte lalu kita membutuhkan initialization factor yang ini IV yaitu nilai byte aca dengan panjang 16 24 ataupun 32 byte nilai ini akan kita generate menggunakan object secure random yang ini object secure random dan nilai dari nilai tersebut kita akan membentuk object iv parameter space yang ini yang di bawahnya lagi lalu kita membentuk object shipper yang ini menggunakan method static gate instance yang ini dan initialization object menggunakan method unit dalam method tersebut kita akan menyebutkan beberapa parameter yaitu shipper dot encrypt mode key space dan juga initialization factor space yang ini shipper dot nv mode space dan initialization factor space untuk mendapatkan shipper text dari plan text atau pesan yang akan kita masukkan kita menggunakan method do final dan dalam pemanggilannya kita menggunakan satu parameter input yaitu array byte dari parameter pesan shipper text yang kita miliki menggunakan tipe array byte di encode yang jika dikonversi menjadi string akan berpeluang menghasilkan karakter non printable yang bisa mempengaruhi hasil deskripsi kita nanti nah solusi yang kita gunakan adalah dengan mengencode array byte tersebut menjadi string dengan skema 64 base atau base 64 yang ini nah untuk prosesnya kita menggunakan method encode to string dari objek base 64 encoder yang ini nah nilai array yang di IP digunakan pada proses deskripsi akan diperlukan pada proses deskripsi nanti jadi selain supertext kita juga perlu mengembalikan nilai BIP tersebut yang kita lakukan adalah mengencode BIP menjadi string dengan skema base 64 dan menggabukkannya dengan supertext dari string yang ini yang 1,2,3 nah yang ini terakhir baris 3 baris terakhir selanjutnya untuk fungsi deskripsinya yang ada di bawah sini kita pertama juga membuat fungsi statik untuk mendapat pesan asli dari chipper text atau mengembalikan chipper text ke plain text nah kita membuat objek secret key space dari parameter kunci sama seperti tadi dan fungsi encrypt yang sudah kita kerjakan akan kita dapat dari nilai string gabungan antara string IV dan juga string encode yang kita pisah dengan simbol titik 2 yang perlu kita lakukan pertama yaitu memisahkan keduanya menggunakan metode split karena keduanya menggunakan skema base 64 maka kita perlu mendekode terlebih dahulu caranya string fail yang ini string fail yang ini kita decode terlebih dahulu setelah itu kita akan membentuk objek IP parameter space yang ini menggunakan variable di IP nah setelah itu kita akan melakukan proses deskripsi yang mana kita akan membuat objek chipper menggunakan metode static get instance ini inisialisasi objek menggunakan metode unit dan parameter yang kita gunakan adalah chipper dan decrypt mode yang tadi kita menggunakan encrypt mode karena untuk mengenklipsi yang ini menggunakan decrypt mode karena untuk mendeklipsi kembali lalu key space dan juga IP space disini nah setelah itu kita lakukan metode do final untuk proses deskripsinya yang ini metode do final di encoder parameter nya kan lalu kita akan mendapat pesan asli dari hasil tersebut yang membentuk objek string dari hasil decrypt yang ini nah jadi kita akan disini 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 kita menginputkan string kuncinya disini harus 16 bit karena saya menggunakan ais 128 28 nah disini kita akan menginputkan plain text nya ini contoh yang sudah saya buat lalu kita disini untuk proses pemanggilan enkripsi nya menggunakan plain text dan juga key yang sudah kita buat menggunakan sudah kita buat menggunakan kunci 16 bit nah baru kita panggil menggunakan system out print line cheaper nah untuk menampilkan plain text nya kita memanggil membuat variable plain dengan do decrypt menggunakan cheaper text dan juga kunci yang setelah kita buat lalu kita panggil menggunakan system out print line masukkan variabel nya atau ini bisa kita ganti yang penting menjadi 16 bit misalnya misalnya saya buat hello pelin itu ada 4 6 8 9 10 11 12 13 14 16 16 nah misalnya kita inputkan plain text nya itu besok kita mengerjakan tugas di rumah saya nah kita cobaran nah ini dia hasilnya yang di atas itu merupakan hasil dari enkripsi nya dari plain text tadi menjadi kata yang tidak bisa dibaca nah yang dibawa ini merupakan hasil dari proses deskripsi nya selanjutnya pembahasan ini akan disampaikan oleh suriandika pada suriandika di perselakan selanjutnya selanjutnya disini saya akan menunjukkan untuk implementasi atau penerapan arti maaf saya sudah sedih dikasih dan disini saya menelitakan talk tentang konversial S ke dalam bahasa kanan nah jadi telepon seluler atau yang kita kenal dengan handphone memiliki banyak keinggulan yang terdian baik dari segi sosialitas yang dimiliki maupun yang lainnya salah satu fasilitas yang banyak digunakan orang adalah berupa SLS akan tetapi fasilitas yang kita gunakan ini memiliki tentanan berupa penyedapan atau kekurangan maka dari itu disuruhkan sebuah aplikasi sebuah aplikasi deskripsi menggunakan algoritma AS dan konserti bahasa kahek nah algoritma AS sendiri atau advanced deskripsi standar menggunakan algoritma struktografi modern yang bersifat simetris pada algoritma AS kunci yang dipasen memiliki panjang bervariasi ada yang 128 ada yang 152 dan ada yang 256 dengan memiliki jumlah ronde yang berbeda tergantung panjang kuncinya jadi bahasa kahek ini adalah bahasa yang ditutupkan oleh kata memiliki 9 jenis dialek salah satu yang kita gunakan adalah dialek design dengan menerapkan algoritma AS ini dan konversi bahasa hack pada aplikasi yang sirsi pengamanan person yang tertirin akan dijamin kerahanya hingga pihak yang tidak menyenang tidak dapat mengambil informasi person yang dikirimkan dengan pengembangan aplikasi selanjutnya diharapkan aplikasi yang dibangin dapat mempunyai saksilitas untuk mempunyai sebuah folder yang digunakan untuk menyimpan hasil deskripsi dan juga deskripsi selanjutnya kita masuk ke masa depan algoritma atau kelebihan dan kekurangan algoritma AS untuk kelebihan algoritma AS ini yang pertama dilihat dari segi dilihat dari segi jenis kunci yang simetri maka kecepatan operasi atau komputasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetrik sehingga dapat digunakan pada sistem real-time seperti GSM nah kedua karena AS mempunyai panjang kunci peningkutis 188 bit maka AS pahan terhadap serangan X-House T-C dengan teknologi saat ini nah yang terakhir yang ketiga kekuatan AS terletak sifat dimana untuk setiap bidangan prima selalu terdapat sebuah medan tinggal terbatas yang unik sehingga seluruh representasi bersifat isomorphic dan pemilihan polinominal binal berderajat 8 berderajat 8 yang tidak dapat dibagi oleh bidangan lain pada medan selain 1 dan dirinya sendiri jadi relasi primal terhadap medan nah selain kelebihan algoritma AS ini juga memiliki keselurangan pertama dari segi jenis kunci isometris maka akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci hal ini terjadi karena untuk setiap penyeriman dan penyerimaan data dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda pula jadi ini akan membuat kesulitan pada sistem nah yang kedua masih dari segi jenis kunci simetris dimana pengirim dan penerima data memiliki kunci yang sama-sama untuk setiap proses pengirim dan penerima data sebab hal ini akan menyebabkan kunci mudah bocor dan meskipun dalam waktu yang lama tapi disini sangat rentan untuk dibocorkan dan yang terakhir kelemahan terbesar AS yaitu dengan berhasilnya dipecahkan persamaan matematis yang mendasari secara otomatis seluruh sistem dalam AS jadi jika satu saja ditembus oleh hacker dan dengan demikian barisan persahanan yang lainnya juga cepat dikatakan hancur jadi itulah implementasi algoritma kesubuh aplikasi dan juga kelebihan dan keserangan pada algoritma AS nah sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi ini dan selanjutnya akan diutup oleh teman saya nah sekian presentasi dari kami lebih dan kurang kami mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, comment, dan subscribe selamat menikmati terima kasih